Dekat-dekat! Bang Jauh merendahku! Mati! Emang ini ondel-ondel siapa, Pak Sanit? Punya Bang Junet, Pli. Barusan dia nitip, dia lagi cari mobil dulu buat angkut nih ondel-ondel. Katanya sih lagi dapet orderan. Buat acara Penta Selenung Petawi. Lucu ya, Pak, ondel-ondelnya? Iya dong, ini kan warisan budaya Petawi yang perlu kita lestariin. Dulu nih, waktu Deddy masih muda, Deddy sering jadi ondel-ondel begini. Terus Deddy ngibing dah, keliling kampung. Bayar lagi. Kalau ucup nggak percaya, tanya ayo sama Paji. Hadeh! Bapak! Bapak! Ngikut-ngikut ucup aja sih. Oh iya, Bapak kudu ke warung babacang dulu nih. Ucup sama Kipli bisa nggak jagain bentaran ondel-ondelnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Tapi inget ya, Cup. Kipli cuma jagain. Jangan diapa-apain ya. Iya, Pak. Sip! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah! Saya salah jalan lagi. Bapak! 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 Ondel-ondel kalau jalan gimana ya, Cup? Bah, ada ondel-ondel rupanya. Bagus ini. Zarang-zarang aku lihat ondel-ondel betawi macam ini. Wah, lucu ya. Ah! Ah! Ondel-ondel! Eh! Hati-hati, Goman. Iya, panas. Sedulannya ada ondel-ondel. Takut! Eh! Eh! Hah! Sama ondel-ondel aja tak. Yeay! Kena! Loh, kalian kenapa? Akut apa? Itu, Dit. Ondel-ondel? Iya. Serem, kan? Dit, itu ondel-ondel dari mana? Dia kesini mau ngapain, Dit? Tenang, Den. Ondel-ondel nggak bahaya kok. Tapi aku takut, Dit. Adit! Ondel-ondelnya makin dakat. Iya, Den. Nggak apa-apa. Tenang aja. Ondel-ondel, kamu baik kan? Tuh kan, baik ondel-ondelnya. Hah? Adit! Ondel-ondel kan cuma boneka. Boneka yang digerakin sama orang di dalamnya. Jadi bukan monster. Ondel-ondelnya gede, Dit. Ntar kalau aku ditangkap gimana? Ntar kalau aku dimakam gimana? Aduh, Dit. Aku takut. Rasain. Ucup kerjain. Ah, Dit! Tolong! Aduh! 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 Hah? Uh, Cup! Kipli! Jadi kalian berdua yang jadi ondel-ondel? Iya, Kak, Dit. Aduh! Sakit nih! Menurut aku juga sakit nih, Cup. Ketindian badan kamu. Nah, nih dia nih ondel-ondelnya. Dicari kemane-mane. Eh, ada di Mare. Ya, tangannya copet lagi. Aduh! Pan Bapak udah bilang tadi. Ucup jagain ondel-ondelnya. Bukan dimainin. Nah, sekarang jadi gini kan? Grawe dah. Malah rusak ondel-ondelnya. Kena ganti dah, Bapak. Aduh! Maafin Ucup, Pak. Ucup emang salah. Eh, tapi maksud Ucup kan Ucup kepengen cobain juga, Pak. Kata Bapak ini warisan budaya Betawi. Ucup kan anak Betawi, Pak. Ucup juga pengen ngerasain, Pak. Gimana rasanya jadi ondel-ondel? Biar Ucup tahu. Bukan cuma denger cerita Bapak doang. Iya, Pak Sanip. Kipli juga ngaku salah. Iya sih, Cup. Tapi kan... Mana rusak lagi tangannya. Udah, Nip. Gak usah dimasalahin. Tapi ini bagaimana jadinya? Urusan ondel-ondel rusak ini bagaimana? Iya, aneh paham. Ucup sama Kipli juga udah ngakuin kesalahannya. Ucup juga udah jelasin kenapa sebabnya. Ya udah, mereka kan masih anak-anak. Kayak ente dulu kagak pernah kecil aja. Iya, Pak Sanip. Udah, gapapa. Saya juga maklum kok. Gak usah diperpanjang dah. Yang penting ondel-ondelnya udah ketemu. Hehehe. Saya udah lega kagak jadi omelin sama yang punya hajat. Yang pengen nanggep nih ondel-ondel. Lah itu terus bagaimana itu tangannya ondel-ondel? Dah, kalo cuma tangan yang copot mah gampang. Bentarannya betulin. Paling bentaran juga beres. Alhamdulillah. Nah, Ucup, Kipli. Lain kali diinget ya. Yang namanya titipan untuk. Harus dijaga dengan semestinya. Dijaga yang baik ya. Kudu yang amanah. Iya, Pak Haji. Bapak! Bapak! Ya ilah, Ucup, Ucup. Sendirinya aja penakut. Makin aku takutin orang segala. Makin lagu-laguan amat sih, Cuk. Hehehe. Uduh, Ucup. Bapak! Salatu wa salamu wa ala toha rasulillah. Enak banget nih harum basonya Kang Ujang. Morkat Ucup. Purut Ucup jadi lapar. Gucap yang jek apaan ya? Hah? Dumpet! Waduh! Ini dompet kau uangnya banyak banget. Bacak Allah Kadi! Cuk, dompet siapa tuh? Gak tau kak, ini dompet siapa? Di dalamnya ada identitas gak, Cuk? Oh, Cuk gak berani liat-liatnya. Abis, takut adanya ilang, kak. Tapi gimana kita bisa tahu pemilik dompet ini, kalau kita gak tau identitasnya? Jadi gak apa-apa kalau kita periksa dompetnya, Cuk. Kan tujuannya baik. Iya, Cuk. Coba dilihat. Dompet, maaf ya. Cuk periksa-periksa dulu ya. Gak ada, kak Adit. Cuma ada uang isinya. Sama kertas, kak. Gimana nih, Dit? Kalau kita nemuin barang tanpa diketahuin identitas pemiliknya, coba ditunggu dulu. Kalau kagak juga ada yang mau ngakuin, kita coba deh umumin ke seluruh kampung. Kira-kira siapa yang merasa kehilangan. Oh, begitu, Pak Haji. Berarti kita bisa dong umumin ke seluruh kampung siapa yang kehilangan dompet ini. Setuju, Dit. Biar bisa ketahuan siapa pemiliknya. Tuh, gimana ya? Keluarin kok enggak ketemu-ketemu ini lho? Hmm, coba Bos Jarwa ingat-ingat, taruhnya di mana Bos? Alah, tamu ini kalau aku ingat. Ya, enggak bakal bingung begini, toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ditemuin dompet. Tenang semuanya ya. Mudah-mudahan dompet yang ditemuin sama anak-anak emang mirip salah satu di antara kalian semua. Iya, Bang Eci. Semoga itu dompet saya. Mudah-mudahan itu dompet saya. Lumayan buat ganti oli. Dompet saya juga hilang. Tapi sebulan yang lalu. Huuu... Denis, Adit, Ucup. Coba sekarang tunjukin deh. Dompet yang Ucup temuin tadi. Ini dompetnya. Mana dompetnya? Itu sih sarung, Cup. Sengaja. Emang dompetnya dibungkus dulu ame sarung. Kita mau main tebak-tebakan dulu nih. Buat siapa yang bener jawabannya bisa dinilai sebagai pemilik dompetnya. Tuju, Tuju. Nah, pertanyaan pertama. Dompet yang ditemuin Ucup warnanya apa? Dompet saya warnanya hitam, Bang Eci. Kalau dompet saya yang hilang warnanya itu biru, Pak Eci. Kalau yang saya mah coklat. Gimana, anak-anak? Ada yang bener kagak warna dompetnya? Enggak ada yang bener sih, Pak Eci. Iya, Pak Eci. Iya, Pak Eci. Salah semua. Nah, berarti dompet ini bukan punya nyejarwo, mamat, atau wepadulo. Dompetku warnanya abu-abu, Pak Eci. Jangan-jangan itu dompetku yang hilang. Warna yang disebutin Pak Anas sih bener. Warna abu-abu. Yakin kamu, Dit? Iya, Bang. Bener. Warnanya abu-abu. Kalau gak percaya... Tunggu dulu, Cuk. Tebakan pertama Pak Anas mungkin bener. Tapi masih ada tebakan selanjutnya. Biar lebih pasti. Maaf nih ya, Pak Anas. Oke lah, Pak Eci. Mengerti aku. Semoga itu benar dompetku. Insya Allah. Nah, sekarang tebakan kedua. Ada apaan aja isi dompetnya? Di dalam dompetku itu memang tak ada KTP dan identitas lainnya. Cuma ada uang hasil penjualan manggaku sebesar satu juta. Dan nota pengiriman manggaku ke pasar. Itu aja, Pak Eci. Gimana? Bener kagak isinya? Kalau jumlah uangnya, Cuk gak tahu, Pak Eci. Cuma waktu ucup cari identitas, emang ada kertas. Kalau gitu, kita hitung aja barang-barang uangnya ya. Alhamdulillah. Tak salah lagi, itu dompetku. Nanti dulu itu Pak Anas. Kan belum dihitung. Jangan main ngakung-ngak wajah dong. Bah, takut kali kau aku berbohong rupanya. Aku yakin kali itu dompetku. Nah iya, udah. Kita hitung ya. Bismillahirrohmanirrohim. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Alhamdulillah. Pas jumlahnya satu juta. Ah, apa ku bilang tadi? Dompetku itu? Terima kasih ya. Kalian sudah menemukan dompetku? Mungkin terjatuh saat ku tersandung tadi di jalan. Yang nemuin dompetnya sebenernya ucup, Pak Anas. Ah, kau makanlah basokan ujang sepuas kau. Hahaha, biar aku yang bayar semuanya. Bener nih, Pak Anas. Iyalah, kau kan sudah menyelamatkan dompetku. Asik! Yay! Anu, Pak Anas. Nih, nih, anak-anak doang tau yang ditraktir. Bah, mau juga kau rupanya. Kalau ditraktir juga sih, mau dong, Pak Anas. Ah, kau bilang aja lah dari tadi. Pakai basa basi kau. Ah, keusang, kebuatkan juga ya buat Jarwo dan Sopo. Siap, Pak Anas. Bakso dipesan, bakso nikmat segera dihidangkan. Alhamdulillah. Tapi ingat, habis Bang Jarwo makan bakso, tuh, mangkok-mangkok dicuciin. Kan hutang-hutang belum dilunasin. Tapi, masih ingat aja kan macam ini. Ayo berani, jangan berhenti. Kita bayi mimpi. Semua tantangan menjadi ringan. Kandang persahabatan. Baca persahabatan. Oh, oh, oh.